Intro Negara Indonesia Merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam Sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa Di antaranya ada suku Minangkabau Suku Betawi Suku Wamena Dan masih banyak lagi Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan Namun datanya masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan Di kota pun masih terdapat krasisme Tidak jarang pemicunya disebabkan karena hal spela seperti ejek-ejek Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling merahai atas segala perbedaan Mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik Dimana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas Dimulai dari diri sendiri lalu membiasakannya pada orang lain Karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu Mari saling menghormati dan menghargai Karena kita adalah bineka tunggal ika Berbeda-beda tetapi tetap satu jua Nah tersebut adalah contoh iklan layanan masyarakat Yang berjudul kebersamaan dalam perbedaan Hari ini kita akan belajar tentang Unsur-unsur pada iklan Memuas skenario pada iklan Kebersamaan dalam keberagaman Organisasi sosial sebagai contoh pembangunan sosial budaya Untuk bahasan yang pertama adalah unsur-unsur iklan Apa saja unsur-unsur iklan Yang pertama, iklan itu terdapat kata kunci Yaitu pada judul dan topik Kemudian tujuan iklan Segeta gambar Isi iklan Dan sasaran atau orang yang dituju Untuk bahasan yang kedua adalah Membuat skenario iklan Dari iklan di awal tadi Bisa kita lihat skenario-nya Ada dua anak yang berbeda suku dan ras Mereka bertemu di suatu tempat Namun mereka saling mengolokkan satu sama lain Sampai mereka berkelahi Kemudian mereka sadar bahwa perkelahiran akan membuat mereka celaka Kemudian mereka baikan Perkelahiran tidak bakal terjadi Jika kita memiliki semangat kebersamaan Cara mewujudkan semangat kebersamaan dalam keberagaman Yang pertama adalah rela berkorban Demi tanah air Kedua menghormati kebudayaan daerah lain Ketiga memiliki semangat dan cinta tanah air Yang keempat menghargai pendapat orang lain saat berdiskusi Lima, menjunjung tinggi sikap tenggang rasa Denam, menerapkan toleransi di berbagai bidang Tujuh, menghindari perlipaku menimbulkan perpecahan Selapan, tolong-menolong dan bekerja sama Sembilan, mengutamakan kepentingan bersama Sepuluh, melakukan musyawarah untuk mencapai mufakan Terakhir, saling menghargai Tentang, memandang suku budaya, rasnya, agama Apakah kalian sudah menerapkannya di kehidupan sehari-hari? Salah satu wujud kebersamaan dalam keberagaman Adalah saling tolong-menolong dan bekerja sama Semangat kebersamaan dalam keberagaman Dan juga penting dalam upaya pembangunan sosial budaya Yaitu, turut berperan dalam kegiatan ekonomi di masyarakat Untuk membentuk kelanjaran kegiatan ekonomi Dibentuklah suatu organisasi sosial atau organisasi masyarakat Contohnya, masyarakat membangun kooperasi unit desa Atau disebut KUD KUD adalah kooperasi yang dibentuk Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kegiatan pertanian Seperti simpan pinjam, penyediaan sarana, dan pemasaran produk Agar kalian lebih paham lagi tentang KUD Kalian bisa mempelajari halaman 88 ya Cukup sekian dari Ustazah Terima kasih, bye-bye